Intro Beberapa waktu yang lalu, nama Denny Sumargo jadi sorotan. Hal ini lantaran gagalnya pernikahan dengan wanita cantik bernama Dita Sudarjo. Dita Sudarjo diketahui bukan sosok yang sembarangan. Tak banyak yang menyadari, Dita Sudarjo adalah cucu dari Kartini Mulyadi. Dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia, Kartini Mulyadi masuk sebagai wanita terkaya nomor 2 setelah Arini Subianto. Segudang kerajaan bisnis yang dimiliki keluarga dari Dita Sudarjo. Namun, kini kabar bahagia yang dibagikan Denny Sumargo. Diketahui, Denny baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang wanita bernama Olivia Alan. Masih pengantin baru, istri Denny Sumargo justru bersyukur dengan sifat nakal suaminya. Hal tersebut disampaikan melalui akun media sosial Instagram at Olivia Sumargo Sabtu 21 November 2020. Dalam unggahan itu, Olivia Alan membagikan video singkat saat dilamar sang kekasih. Kemudian, melalui keterangan video, ia menyampaikan pesan pada sosok Denny Sumargo 5 tahun yang lalu. Olivia Alan menuturkan, pembasket yang kini menjadi suaminya itu sempat menjadi laki-laki nakal. Karena banyak hal yang diceritakan padanya justru menarik dan mendekatkan mereka. Bahkan, kala itu keduanya pernah berkomunikasi lewat sambungan telepon hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, Olivia Alan dan Denny Sumargo juga menyempatkan untuk bertemu. Pertemuan itu pun tak berlangsung singkat. Olivia Alan mengaku, ia dan Denny Sumargo mengobrol cukup lama. Ia pun mengucapkan terima kasih pada sosok suaminya itu di saat 5 tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton!